Hai semuanya, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini diadaptasi dari sebuah novel karangan James Fennimore Cooper. Film ini sendiri dirilis pada tahun 1922. Ada satu hal yang paling memorable dari film ini, yaitu tema lagunya yang easy listening dan menenangkan. Mungkin teman-teman bias cari nanti lagunya. Film ini menceritakan tentang peperangan antara Inggris dan Perancis. Saat itu kedua negara ini memperebutkan benua Amerika. Terdapat penduduk asli Amerika pada masa itu, suku Huron dan suku Mohawk. Mereka dipaksa untuk memilih antara berpihak kepada Inggris atau Perancis. Saat itu terjadi adu domba yang sangat membingungkan antara kedua suku. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan tiga orang pria. Mereka tengah berlari di tengah hutan sambil membawa senjata laras panjang. Rupanya mereka tengah berburu rusa untuk dijual kembali demi mendapat barang keperluan. Tiga orang pria ini adalah Chingangguk Uncas dan Hawkeye. Mereka bertiga berasal dari suku Mohikan asli Amerika. Sepulang berburu, mereka mampir ke rumah pasangan suami istri John dan Alexandra. Mereka pun mulai makan dan minum sambil berbincang-bincang. John mengatakan kalau orang Perancis dan suku Huron sudah bergerak. Mereka menuju barat untuk menyerang tentara Inggris. John berpendapat kalau mereka harus membantu tentara Inggris. John ini sendiri berasal dari suku Mohak. Pada pagi harinya mereka mulai mengumpulkan orang-orang. Mereka akan bersiap berperang membantu tentara Inggris. Akan tetapi Hawkeye Uncas dan Chingangguk memilih untuk tidak ikut. Mereka punya prinsip sendiri. Sin berpindah ke markas militer Inggris. Di sana sudah ada kolonel Dunkan serta jenderal selaku penanggung jawab dan perwira-perwira Inggris lainnya. Di sana mereka membicarakan tentang agresi tentara Perancis. Perancis sudah bergerak untuk menyerbu dua benteng Inggris. Yaitu benteng yang bernama Benteng William Henry yang dipimpin oleh perwira Inggris bernama Kolonel Monroe. Dan benteng dengan nama Benteng Edward yang dipimpin oleh Kolonel Webb. Kolonel Dunkan ditugaskan untuk bergerak menuju benteng William Henry. Di situ dia juga mengantar putri dari Kolonel Monroe yang bernama Cora. Dalam perjalanan ke sana mereka akan dipandu oleh salah satu sekutu dari suku Mohak yang bernama Magua. Dia adalah orang yang sangat ahli di alam liar. Karena medan yang dilalui adalah hutan belantara. Maklumlah pada saat itu masih tahun 1757. Sebelum berangkat ke sana Dunkan terlebih dahulu menjemput anak Kolonel Monroe yaitu Cora dan Ellis. Di sini kita biasa tahu bahwa Dunkan sudah melamar Cora beberapa kali. Akan tetapi Cora sama sekali belum memberikan jawaban. Akhirnya tibalah hari keberangkatan mereka menuju Benteng William Henry. Di tengah jalan Ellis merasa capek dan ingin beristirahat. Dunkan pun memerintahkan Magua untuk berhenti. Tapi Magua menolak. Dia mengatakan lebih baik berhenti di dekat sumber air. Di tengah perjalanan bukannya berhenti Magua malah berjalan ke belakang. Di momen ini seperti ada yang aneh. Lalu tiba-tiba... Di tengah pertempuran terlihat kalau Magua sangat ingin menghabisi Cora. Saat tantara Inggris sudah terpojok tiba-tiba muncul bantuan suku Mohican. Akan tetapi Magua berhasil kabur. Jadi siapa sebenarnya Magua ini? Kenapa ia justru menyerang tentara Inggris yang dikawalnya? Nanti kita akan tahu jawabannya. Pada insiden penyerangan itu hanya enam orang yang selamat. Yaitu tiga orang dari suku Mohican serta Dungkan Elis dan Cora. Tiga orang Mohican ini akhirnya sepakat untuk mengantarkan orang-orang Inggris ini ke benteng William Henry. Di perjalanan Hawkeye memberitahu kalau Magua bukanlah orang-orang dari suku Mohawk. Melainkan ia berasal dari suku Huron yang menyamar. Dia sangat berhasrat ingin menghabisi orang-orang Inggris, terutama Cora. Ini adalah karena dendam kepada ayahnya Cora, yaitu Kolonel Monroy. Sebab anak dan istrinya tiwas dihabisi oleh tentara Inggris yang dipimpin oleh Kolonel. Makanya Magua bertekad akan menghabisi seluruh garis keturunan Monroy. Ternyata Magua ini juga merupakan sekutu dari Perancis. Di tengah perjalanan alangkah terkejutnya mereka saat melintasi rumah John Lennon dan Alexandra. Rumah itu habis terbakar dan juga seluruh orang di sana tewas dibunuh. Cingangguk berpendapat bahwa ini adalah perbuatan suku Otawa. Suku ini juga merupakan sekutu dari Perancis. Ini artinya jarak mereka dan suku Otawa sangatlah dekat. Hawkeye pun menyarankan agar mereka lebih berhati-hati. Benar saja yang ditakutkan terjadi. Saat hari sudah mulai gelap, mereka bertemu dengan suku Otawa. Untungnya mereka berhasil bersembunyi sehingga suku Otawa tidak dapat melihat mereka. Suku Otawa pun memilih untuk mundur. Ini karena mereka takut di sekitar sana ada area pekuburan, di mana itu merupakan tempat persembunyian Hawkeye dan kawan-kawan. Yang juga menarik dari film ini adalah kemampuan para aktornya mengekspresikan mimik wajahnya. Hal ini sangat jelas terlihat dari mimik wajah Hawkeye dan Cora. Mereka berdua nampak saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Akhirnya tibalah mereka di benteng William Henry akhir dari perjalanan mereka. Terlihat Perancis tengah menggempur benteng itu habis-habisan dengan menggunakan meriam besar. Di dalam benteng Hawkeye bertemu dengan temannya Jack. Dia bahu-membahu ikut berperang membantu Inggris. Cora dan Alice pun juga bertemu dengan ayahnya Kolonel Monroe. Mereka terlihat sangat bahagia. Hawkeye menyampaikan kabar penting kepada Kolonel Monroe, bahwa suku Ottawa yang merupakan sekutu dari Perancis sudah mulai masuk menyerang pemukiman penduduk. Ia pun menagih janji kerajaan Inggris. Inggris berjanji akan melindungi penduduk yang berada di luar benteng pertahanan. Akan tetapi Kolonel Monroe menolak. Ini karena ia hanya akan berfokus mengalahkan tentara Perancis dari dalam benteng. Kolonel Monroe juga mengatakan suatu ancaman, bahwa siapa saja yang mencoba untuk kabur dari benteng ini akan langsung ditembak. Adegan berpindah ke kem tantara Perancis. Terlihat Magua berada di sana. Dia tengah berbincang-bincang dengan perwira Perancis yang bernama Kolonel Lamaku. Kolonel Lamaku mengatakan kepada Magua bahwa tentaranya telah membangun parit yang hampir mendekati benteng William Henry. Jadi kesepakatan Magua untuk balas dendam akan semakin dekat. Hawkeye yang mendapat penolakan dari Kolonel Monroe tentu saja sangat membuat ia dan kawan-kawan kecewa. Beberapa dari mereka memilih untuk keluar dari benteng. Mereka tidak peduli dengan ancaman tembakan dari Kolonel Monroe. Akan tetapi tiga orang mohikan Hawkeye Ching Angguk dan Inses memilih untuk tetap di benteng. Alasan Hawkeye untuk tetap berada di benteng sudah sangat jelas. Ini karena ia jatuh cinta pada anaknya Kolonel Monroe, yaitu Korra. Dunkan yang masih menanti jawaban dari Korra harus gigit jari. Karena lamaran Nia ditolak menta-menta oleh Korra. Korra terlihat sudah sangat mabuk cinta kepada Hawkeye. Setelah menolak dunkan, Korra pun langsung pergi menemui Hawkeye. Lalu keesokan harinya, Hawkeye yang masih tertidur ditangkap oleh tentara Inggris. Dengan alasan karena turut berperan atas kaburnya teman-temannya yang lain. Ia dituduh berkianat kepada kerajaan Inggris. Ia pun difonis akan dihukum gantung. Korra yang tidak rela kekasihnya di penjara berusaha meyakinkan ayahnya. Dia memohon agar membebaskan Hawkeye. Tapi ayahnya tetap menolak. Keadaan diperkeruh dengan kehadiran dunkan yang masih sakit hati ditolak oleh Korra. Perang semakin berkecamuk di luar benteng. Hingga akhirnya Perancis berhasil menembus benteng William Henry. Inggris kalah telak. Proses penyerahan wilayah kekuasaan pun berlangsung dengan damai. Pihak Perancis mempersilahkan Inggris untuk pergi meninggalkan benteng. Awalnya, Kolonel Munro menolak. Ini karena dia masih berpikir bantuan dari Kolonel Webb di benteng Edward akan segera datang. Akan tetapi pimpinan Perancis Kolonel Lamarck menunjukkan surat dari Kolonel Webb yang berhasil direbutnya dari kurir Inggris. Yang mana isi suratnya sangat mengsedihkan. Kolonel Webb menolak untuk mengirimkan bantuan karena diserang. Akhirnya pihak Inggris pun dengan terpaksa pergi meninggalkan benteng. Tapi tunggu dulu gayas Perancis tidak sebaik itu. Kolonel Lamarck mengizinkan Magua dan pasukannya untuk melakukan apapun kepada para tentara Inggris di perjalanan mereka nanti. Benar saja di saat tentara Inggris dalam perjalanan menuju Albania, mereka diserang oleh Magua dan pasukannya. Magua yang sudah sangat dipenuhi dendam terhadap Kolonel Munro segera menghabisinya. Dia melakukan cara yang sangat keji, yaitu mengambil jantung si Kolonel dalam keadaan hidup-hidup. Ia pun segera mencari putri Kolonel Munro. Akan tetapi Cora berhasil kabur dengan cara melarikan diri menggunakan perahu nelayan. Sayangnya Magua yang sangat berambisi membunuhnya terus saja mengejarnya. Akan tetapi akhirnya mereka pun berhasil meloloskan diri. Di antaranya Hawkeye in Chess cingangguk Cora Duncan Ellis dan satu tentara Inggris. Hingga di tengah pelariannya tibalah mereka di sebuah air terjun. Mereka segera bersembunyi di balik air terjun itu. Mereka punya alasan memilih untuk bersembunyi di situ. Selain karena jumlah mereka yang sedikit senjata laras panjang, mereka rusak terkena air. Di balik air terjun Cora bertanya perihal kondisi ayahnya. Hawkeye mengatakan kalau ayahnya sudah tewas dibunuh Magua. Cora terlihat sangat sedih. Di sini ternyata Magua masih tetap mencari Hawkeye dan kawan-kawan. Hingga salah satu dari mereka melihat obor dari balik air terjun. Itu merupakan obor Magua dan pasukannya. Di sini Hawkeye in Chess dan cingangguk memilih untuk kabur dengan cara melompat dari air terjun. Sebelumnya Hawkeye berjanji bahwa ia akan segera kembali menyelamatkan Cora. Bahkan dia akan menemukan Cora secepatnya. Mereka bertiga punya alasan yang tepat untuk segera kabur. Hal ini karena seandainya mereka tetap berada di sana, kelompok Magua akan menyerang. Akan tetapi jika mereka tidak ada Cora Elis dan Dunkan, tidak akan dibunuh. Tapi tetap saja akhirnya Magua dapat menemukan persembunyian mereka. Alhasil, mereka bertiga pun dibawa oleh Magua dan pasukannya. Ternyata mereka yang tertangkap dibawa ke perkampungan suku Huron untuk menemui ketua adat. Di sana suku Huron saling meminta pendapat mau diapakan para tawanan ini. Hawkeye, cingangguk, dan inces akhirnya berhasil menemukan tempat Cora ditawan. Dengan sangat berani, Hawkeye datang seorang diri menuju perkampungan Huron. Alhasil, ia pun habis dipukuli. Di sana tujuannya untuk datang adalah untuk meminta Cora beserta tawanan lainnya segera dibebaskan. Negosiasi yang alot pun terjadi, tapi kendalanya Hawkeye tidak bisa berbahasa Huron. Dia meminta dukungan untuk menerjemahkan apa yang dikatakannya. Setelah negosiasi yang sangat panjang, akhirnya ketua adat itu memberikan keputusan. Di antaranya Elisa akan diberikan kepada Magua. Hal ini sebagai ganti istrinya yang tewas. Dunkan akan dibebaskan untuk meredakan kemarahan kerajaan Inggris. Sedangkan Cora akan dibakar hidup-hidup sebagai ganti anak Magua yang tewas. Hal ini tentu saja membuat Hawkeye dan Dunkan panik. Mereka menawarkan agar menggantikan posisi Cora, tapi tetap saja ditolak oleh ketua adat. Hingga akhirnya Hawkeye mengatakan kalau ia memiliki bintang karabin, di mana dengan kematiannya adalah merupakan suatu kehormatan bagi bangsa Huron. Di sini segala persepsi tentang Dunkan berubah total. Karena suku Huron salah ketika menerjemahkan perkataan Hawkeye dalam bahasa Huron. Ia mengatakan kalau ialah yang memiliki bintang karabin. Alhasil Dunkan lah yang mengganti posisi Cora untuk dibakar hidup-hidup. Di sini merupakan salah satu adegan yang paling menyedihkan. Hawkeye dan Cora bergegas pergi dari tempat itu. Hawkeye memutuskan untuk menembak mati Dunkan dari jauh. Ini untuk mengurangi segala penderitaannya. Mereka pun segera mengejar Magua yang sudah pergi lebih dulu untuk menyelamatkan Alice. Hingga mereka tiba di sebuah tebing yang curam. Inces yang ternyata jatuh cinta kepada Alice berusaha menolongnya. Akan tetapi, ia justru tewas di tangan Magua dalam duel yang sengit. Melihat Inces tewas Alice pun memutuskan untuk melompat dari tebing itu. Dia tak mau jadi istri dari Magua. Melihat Inces tewas Cinggangguk sangat marah. Dia mulai berlari mengejar Magua dengan hasrat tinggin membununya. Sementara Hawkeye menghabisi pasukan Magua yang lain. Pertarungan antara Cinggangguk dan Magua pun tak dapat dihindari. Hingga akhirnya Cinggangguk berhasil menghabisi Magua. Film pun tamat. Dari film ini, kita mendapat banyak pelajaran. Janganlah mengusik tanah orang lain. Kita harus membela tanah leluhur kita. Kita tidak boleh menjadi bagian dari penjajah yang masuk ke negeri kita. Tetaplah berjuang untuk apa yang kita cintai. Sampai jumpa di video selanjutnya.